Halo guys, kembali lagi dengan gue yang gak tau siapa, dan disini gue makek si barongsai dan ketemu top lokal chow, seperti biasa baru aja mulai, gue udah digebukin si chow, lantas itu bikin gue ketakutan dan dipukul mundur sama ini top lokal chow. Selepas itu, gue yang ketakutan sama top lokal chow mencoba sembunyi, namun gue udah bikin top lokal chow marah, dan gue pun harus kalah sama dia. Ups, salah, dan gue diserang si faseng dengan teknik mematikannya yang bikin darah gue sekarat dan terpaksa mundur dengan ancaman yang diberikannya. Kemudian melihat top lokal chow dan kang lele yang mencoba mensodomi si oyen, gue pun membantu agar mereka insaf dari perbuatan keji mereka itu, yaitu perbuatan sodomi yang mana itu tidak baik buat mereka. Meskipun cara gue buruk, namun niat gue disini baik buat merubah pola pikir mereka. Dan stay halal brother. Selanjutnya gue lagi menggaruk kura-kura, namun si koproi datang, dengan kombo ulti flicker, walaupun itu tang dari musuh tetap disikat sama ini tim. Selepas itu gue pun kabur gak tau arah, ada udang dibalik batu, gue dipukulin si top lokal chow, sontak gue tambah ketakutan dari skill seorang top lokal chow. Dan ketika lagi enak jalan, gue terkena lele terbang dan ditambah di timpa badan si koproi. Namun tidak tau kenapa, si koproi malah turu. Bisa jadi ngantuk? Selanjutnya gue dikejar top lokal chow, dengan teknik skuknu ragnu usna, gue dibikin tambah kena mental sampai-sampai eksekut gue kepencet sendiri. Dan tidak hanya sekali, gue diserang lagi sama top lokal chow, sontak gue pun panik dan hp gue jatuh dari tangan. Tetapi pas gue liat tidak tau kenapa si chow malah turu. Selanjutnya tim gue nyerang bapak Hylos, tanpa disadari dengan tampan dan berani ulti flicker dari tim gue terjadi lagi, meskipun cuma kena si koproi dan si faseng. Tidak tega melihat perperangan saudara ini, gue mencoba menenangkan kedua belah pihak. Namun gue malah diserang soklin yang agresif, tetapi entah kenapa dia malah yang turu. Tidak hanya soklin, gue juga dibully top lokal chow sama si kuproi, yang ternyata belum keot. Dan sumpah, entah kenapa semua orang pada turu gak jelas. Dan pada akhirnya gue juga ikutan turu, awok-awok-awok. Sehabis bangun, gue melihat top lokal chow yang kejang-kejang dan mencoba menenangkannya. Tetapi soklin juga pengen ikut top lokal chow katanya, dan gue pun juga membantu dia, setelah itu gue turu lagi. Kemudian lagi enak nge-fly di udara, gue melihat tim gue ngeroyok si faseng dan kang lele, sontak gue pun ikut berpartisipasi membantu ngeroyok, sampai-sampai tower musuh gak punya harga diri sama sekali. Dan akhirnya tim gue menang, itu pun gara-gara dikasihani sama top lokal chow. Juga begitu bahagia melihat top lokal chow mendapatkan MVP dari timnya, maksudnya kebalikannya, sekian dan terima gaji.